Pemirsa Bupati Masna Busro meresmikan Taratak Tanah Pusako di Rumah Dinas Camat Marosebo. Peresmian ini ditandai dengan pemotongan pita oleh Bupati Masna Busro, didampingi Camat dan para OPD Muarocambi. Bertempat di Rumah Dinas Kecamatan Marosebo, Bupati Masna diselas-sela waktunya menghadiri kegiatan pengukuhan Kepala Adat Delapan Desa. Bupati Masna bersama dengan Camat Marosebo dan pimpinan pesantren, Ketua PKK Marosebo meresmikan Taratak yang terletak di Rumah Dinas Marosebo dengan nama Taratak Tanah Pusako. Diketahui, Taratak merupakan tempat berteduh dari hujan dan terik matahari. Taratak juga merupakan tempat berdiskusi dan bersantai, sehingga Taratak didirikan di depan kantor Camat Marosebo. Taratak Tanah Pusako ialah nama tempat yang asal mulanya dijadikan sebagai lokasi pembangunan kantor Camat Marosebo. Sedangkan Tanah Pusako atau Tanah Hibah adalah dari orang tua terdahulu yang bernama Datu Anang Salim. Beliau merupakan imam masjid desa Jambi kecil, jauh sebelum terbentuk jadi kelurahan. Datu Anang Salim meninggal dunia pada tahun 1997. Sebelum meninggal dunia, beliau menghibahkan tanah untuk pembangunan kantor pembantu bupati di daerah Marosebo. Maka kantor pembantu bupati berubah menjadi kantor Camat Marosebo. Usai peresmian, Bupati Masna duduk bersama dengan para toko masyarakat Marosebo dan Camat sembari makan bersama di Taratak Tanah Pusako, rumah dinas Camat Marosebo. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.